Dapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya dan membuat siasyon. Jadi saya itu nangis, betul-betul Bu Ageng itu, ngapak Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Ini seperti amanah reformasi 98, ingin mempunyai presiden contoh, role model, presiden yang baik, yang bekerja melayani rakyatnya. Dan dapat tahun 2014 itu, ini kayaknya jadi. Di semua orang, kawan-kawan di sektor apapun termasuk di ranah kebudayaan. Sebelumnya saya itu cuek loh sama politik. Seniman Butet Kartar Jasa mengirim surat kepada presiden Jokowi dan mengingatkan bahwa rakyat Indonesia bukan orang bodoh. Ia menyebut dirinya bukan bermaksud menggurui, tetapi sekedar mengingatkan presiden Jokowi selagi masih ada kesempatan. Dalam suratnya, Butet mengaku sedih yang membebarkan keresahannya setelah makam konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi soal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat putra Jokowi kiberan Raka Buming Raka berpotensi maju dalam Pilpres 2024. Saya akan mempunyai role model pemimpin yang baik. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini namanya presiden Belgedes. Terus, saya batin saya itu gitu. Nah kok terakhir permainannya kok kayak gini. Nangis. Sedih saya. Jadi, hari minggu sore itu, saya sudah tidak tahan. Ini masih ada sisa waktu. Saya kirim surat itu. Dalam surat saya itu nadanya, saya cuma seperti yang kukatakan tadi, lalu saya cuma ingin berdoa supaya semesta membimbing melahirkan mukzizat, melahirkan keajaiban. Karena dalam isu politik, kayaknya sudah final semua, Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya untuk golnya memberangkatkan Mas Gibran jadi... Ia berpendapat, jika nantinya Gibran melenggang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Itu menjadi awal datangnya bencana moral. Raih Indonesia bukan orang bodoh yang tidak bisa membaca peristiwa. Raih punya kecerdasan membaca yang tersembunyi di balik semua itu. Butet menyeput dirinya tidak ingin warisan yang dibuat presiden Jokowi akan rontok karena adanya peristiwa tersebut. Ia pun menjelaskan, sejak tahun 1998, dirinya berjuang demi lahirnya seorang presiden yang patut dijadikan contoh dan teladan. Sekarang, ia merasa sudah memiliki, tinggal setahun lagi pekerja seperti kemarin, kebangkaan itu akan abadi. Secara politik, mahkamah konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98, yang melahirkan sejumlah nyawa. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik, kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asuman. Namun semuanya buyar. Butet mengaku percaya Jokowi memiliki pemikiran dan insting yang tajam, yang akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk memenuhi harapan semua pihak yang bekerja di ranah kebudayaan. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU, maka saya memberanikan diri menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan kepada Mencherskek dengan catatan, ini surat pribadi. Selamanya saya nggak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Saya tembuskan ke sejumlah teman saya yang sebisa saya percaya. Tapi bocor. Peluang putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi cawa pres terbuka lebar. Menanggapi itu, budayawan Butet Kartarjasa mendoakan adekajaiban dan mujizat, bahwa putusan yang dikabulkan MK itu berlaku untuk Pilpres 2029, bukan 2024. Butet mengatakan, ia berdoa adekajaiban semesta mujizat. Pertama, mujizatnya adalah MK memutuskan untuk diperlakukan pada tahun 2029. Doa berikutnya, yaitu Gibran nggak maju sebagai cawa pres. Butet yakin Gibran tahu diri sebagai wali kota Solo, masih belum punya akar dan belum punya banyak pengalaman sebagai pemimpin bangsa. Ia berdoa agar Gibran tidak bersedia, karena Gibran menyadari masih belum punya akar, belum punya pengalaman sebagai pemimpin bangsa, baru punya pengalaman di level kota. Ia meyakini Gibran mewarisi sikap ayahnya. Ia menambahkan, Gibran mewarisi sikap ayahnya. Jokowi memiliki sikap tahu diri. Gibran diakini juga akan berguru pada ayahnya tersebut. Berkah yang ketiga, kalau itu terjadi Presiden Jokowi punya legasi yang sangat kuat sebagai barometer seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang melayani selama 10 tahun. Butet merasa yakin Gibran mewarisi dan mempraktekan politik yang baik serta punya akar. Baginya, Gibran bukan petualang politik sehingga sadar bisa bersikap. Kalau hari ini masih yakin Gibran akan mendampingi Prabowo, mudah-mudahan Gibran punya kejernihan berpikir dan tidak bersedia menjadi cawapres. Ia khawatir, jika Gibran benar-benar menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto, kekhawatiran itu berpengaruh terhadap seluruh kebaikan Jokowi selama dua periode sebagai Presiden. Meski masih menunggu keputusan MK, nama Gibran terus dispekulasikan menjadi bakal cawapres. Dari poros koalisi mendukung Prabowo, mengakui figur putra bungsu Jokowi itu masuk bursa pendamping Prabowo. Bahkan, relaman pendukung sudah bersuara beri dukungan terhadap Prabowo duet dengan Gibran. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Pertanyaan besar kami sebetulnya. Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan, setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini, diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Tidak, saya tidak percaya. Apakah PDIP akan diam? Apakah kekuatan-kekuatan Islamodernis yang dulu setengahnya mendukung Prabowo dan sekarang kemudian ke Anies Maswedan itu akan berdiam? Saya tidak yakin itu. Itu yang pertama. Bahwa ini semua tentu sudah diperhitungkan. Sudah ada yang memperhitungkan. Langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Tidak pernah ada orang berpolitik itu karena semuanya itu menunggu nasib gitu ya. Atau menunggu kejadian kemudian baru diantisipasi, direspon gitu. Enggak. Ini tipikal politisi. Dalam catatan saya itu, enam bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik. Karena anaknya tidak ada yang tertarik politik. Ya, mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi enam bulan kemudian, apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha kan tidak terlalu. Bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak meredahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha, seusia mereka dan sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Tapi pilihan menjadi politisi mungkin lebih, lebih menarik untuk mereka. Dan itulah yang mereka lakukan. Dari jumlah kader dan pengurus gerindra di daerah juga merekomendasikan Gibran sebagai Baca Pres Prabowo di 2024. Sementara itu, Sekretaris Jindral DPPPDIP, Hasdo Cristianto, mengingatkan kepada seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjunjung tinggi sikap kenegarawan. Hal ini, menanggapi batasan gugatan usia Capres dan Cawapres. Usia Capres dan Cawapres di MK yang memasuki fase pembacaan putusan pada Senin 16 Oktober 2023. Menurutnya, Hakim MK harus menjaga marwah lembaga penegak konstitusi tersebut. Sehingga mereka dalam memutuskan sebuah perkara, harus mendengar berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat. Hasdo mengatakan dirinya percaya dengan Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari MK. Hasdo menyinggung, pemerintah era order baru yang cenderung otoriter dan bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Dirinya meyakini suara-suara itu didengar karena pengalaman ketika menghadapi pemerintah yang otoriter 32 tahun order baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang ditampilkan adalah kekuatan moral, kekuatan politik. Saya dalam keputusan Kongres Partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikan, mau menggoreng-goreng, mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI perjuangan. Sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan merupakan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa dipertimbangkan. Jadi jangan melihat muda tua atau kemudian laki atau perempuan sebuahnya punya kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berjuang di PDI. Kan cawapres. Kan cawapres. Kan cawapres. Yang mau tiberan dipinang? Ya kan, yang mau dipinang kan punya pertimbangan tertentu. Tinggal yang dipinang mau atau muda. Itu aja. Kan baru berandaya anda ini. Bakun biaya ini telah masih mengharapkan Mas Kaisar untuk menurutkan kekuatan. Selaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru ketika suara rakyat tidak didengarkan maka yang tampil adalah kekuatan moral kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat termasuk apa yang terpendam adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawan. Meski begitu, dirinya masih meyakini bila Hakim MK bisa menjaga marwah lembaganya dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Hasto meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat tapi yang terpenting adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim MK harus memahami sikap kenegarawan.